Intro Peringatan 5 Tahun International Language and Culture Festival digelar selama 2 hari yaitu hari Jumat dan hari Sabtu pekan kemarin. Sabtu sore bertempat di Convention Hall Telkom University menjadi puncak ancara semua rangkaian peringatan. Acara ILCF dibuka dengan sambutan Rita Destiwati selaku asisten manajer pengembangan bahasa Telkom University. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Wakil Rektor 3, Ama Suyanto. Penampilan tarian dari negeri Singapura, Korea Selatan, Madagaskar, dan Spanyol membuat ILCF semakin menarik. Selain penampilan tarian dari 4 negara, peringatan 5 tahun ILCF ini juga membuka stand makanan dari berbagai negara seperti Tanzania dengan nama makanannya Mdizim Bifu. Vietnam dengan nama makanannya Bunca dan Cagio. Afghanistan dengan nama makanannya Kebuli Rais dan Korma Igos. Dalam peringatan 5 tahun ILCF diadakan juga kompetisi, storytelling, dan fotografi. Para pemenang mendapatkan piala serta uang yang diserahkan oleh manajemen Telkom University serta perwakilan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. ILCF ini untuk tahun 2016 adalah yang kelima. Karena ILCF ini bermula dari tahun 2012. 2012, 2015, 2014, dan 2017, dan 2018, dan 2015. Jadi, setiap tahun konsep ILCF itu berbeda-beda. Kalau untuk tahun ini, kita mengambil konsep local culture. Local culture di sini berarti kita memang punya konsep yang berada di Jawa Barat. Jadi, kita mengambil local culture yang berada di Jawa Barat. ILCF Telkom University merupakan agenda rutin tahunan dan ILCF kali ini bertema tentang kebudayaan guna memperkenalkan budaya yang ada di Jawa Barat. Pertama ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kompetisi. Ada dua kompetisi yang kita memperkenalkan, yaitu storytelling untuk tingkat SMA dan keguruan mini. Yang kedua adalah fotografi. Kita mengambil tema The Beauty of West Java dan ada kegiatan International Food Festival. Ada sekitar sembilan negara yang saat ini di belakang saya sedang ramai. Ini menyediakan berbagai makanan khas dari negara-negara yang ikut meramaikan acara International Lingual Culture Festival ini. Tujuan diadakan di ILCF ini ingin memperkenalkan bahasa Inggris kepada masyarakat umum, khususnya di Jawa Barat. Acara ILCF ini ditutup dengan penampilan dari Sao Angklung Ujo, kemudian dilanjutkan dengan penampilan Yura Yunita. Andri Skandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.